Ayah anda mulia, orang tua anda mulia sekali karena telah diangkat derajatnya oleh Allah selama 2-5 tahun. Dengan sakit lalu sabar akan terangkat derajatnya. Kalaupun ada dosa akan diampuni dengan sakit yang diberikannya. Dan akan mulia orang yang menjaganya dan merawatnya. Adapun utang puasanya harus dikira-kira utang yang pasti. Kalau memang betul-betul punya utang, anggap saja mungkin ada berita memang tidak puasa dan sebagainya. Maka tidak wajib, karena orang sakit tidak bisa mengkotok. Dan tidak wajib mengkotok, tapi orang sakit adalah dibayarkan fitiah. Memang ada pendapat ya nih, pendapat yang kedua dalam hatap kita Imam Syafi adalah dikotok oleh ahli warisnya. Tapi pendapat yang dikotokkan yang pertama adalah dibayarkan fitiah. Di situ ada memang riwayat. Ada riwayat suha'ya, Orang yang punya utang puasa, keluarganya yang mewalinya, yang akan menguasakannya. Ternyata ijithyat para ulama itu jadi pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama adalah dibayarkan fitiah. Membayarkan fitiah adalah setiap satu puasa, satu mud, 6,7 on. Diambilkan dari mana? Diambilkan dari harta peninggalan sebelum diwaris. Kalau ternyata ayah tidak punya, tidak wajib bagi anak membayarkannya. Ingat. Itu diambilkan dari harta warisan sebelum diwaris. Ada pun jika orang tua tidak meninggalkan apa-apa, maka tidak wajib bagi anak. Dan tidak dosa bagi orang tua karena memang tidak sengaja dan tidak mampu. Tidak usah pusing Anda. Cuman kalau seorang anak ingin membayarkannya, sah-sah saja. Anda membayarkannya, diberikan kepada fakir miskin. Dan fakir miskin yang akan menerima adalah adik Anda, sah saja boleh. Anda punya bekti dua ini. Bekti kepada ayah, ingin membayarkan puasa ayah. Lalu Anda menolong saudara Anda, kerabat Anda, sah. Selagi dia tidak di bawah naungan Anda yang makan bersama Anda, hidup dengan Anda. Rumahnya beda dengan Anda, Anda berikan. Anda punya, punya pahala sambung silaturahim. Boleh Anda lakukan. Tapi ingat, kami tekakan bahwasannya, orang sakit yang memang tidak sembuh, dia tidak wajib mengkodok karena tidak mungkin mengkodok karena sudah meninggal. Akan tapi, dibayarkan satu puasa yang ditinggalkannya, dibayarkan satu mut 6,7 on dari harta peninggalannya. Bukan dari harta orang lain. Tapi orang lain yang ingin membayarkannya juga boleh. Atau, ambil pendapat yang kedua, dibayarkan puasa oleh keluarga dan ahli warisnya. Diusah. Tapi itu semua tidak menjadi sebuah kewajiban bagi ahli warisnya. Ya, tapi karena sudah pendapat yang pertama tadi. Dibayarkan satu mut, sudah itu saja. Satu mut, kalau ada, kalau tidak ada, suka-suka bagi ahli warisnya. Membayarkan, Alhamdulillah. Kalau tidak, juga tidak dosa. Karena bukan kewajiban bagi ahli warisnya. Tapi ingat, selagi belum dibayar, tidak boleh warisan dibagi. Jadi, membayar mut diambil dari harta warisan, harta peninggalannya, sebelum dibagi. Karena itu utang kepada Allah. Sebab-sebab warisan akan dibagi, kalau selesai utangnya kepada Allah. Utang kepada manusia, zakatnya, wasiatnya, biaya perawatan jenazah, baru dibagi waris. Seperti itu. Nah, ada pun keluarga yang ingin membayarnya, sah-sah saja, sebuah kebaikan. Kemudian Anda tanya, kelihatannya pertanyaan Anda fokus kepada, memberikan kepada adik Anda. Oh, boleh. Berikan kepada adik Anda. Berikan kepada adik Anda, selagi dia tidak hidup bersama Anda, makan dengan Anda. InsyaAllah dan itu akan menjadi pahala, pahala bayarkan fidyah buat ayah Anda, dan pahala silaturahmi pada saudara Anda. Subhanallah. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW. wa alihi wa alihi wa alihi wa sahbihi wa salam.